Kejutan banget, dalamnya bagus banget isinya bosku ya, bismillah ya Nanti boleh kalau berminat ya, langsung aja screenshot, lalu kirim ke whatsapp channel Rajo Kalsedoni Sebelumnya buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu, botu, klik tombol like dan tulis komentar ya Karena setiap minggunya channel Rajo Kalsedoni selalu bagi-bagi giveaway, juga setiap like juga bagi-bagi giveaway Jadi kalau like atau sedang menonton seperti ini, langsung aja klik tombol like dan juga tulis komentar ya Komentar apa aja yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, siapa tau di minggu ini Nanti nama si bos yang disebutkan akan mendapatkan batu wakil gratis dari channel Rajo Kalsedoni Oke, langsung aja kita lihat ini ya, ini warnanya apa aja bosku ya, apakah cetar ya Oke, langsung aja bosku kita lihat satu persatu ya Oke, kita coba yang ini dulu ya, ini bagus bosku ya Dia lihat disini bahannya kapur putih ya, untuk giwang udah pasti giwang ya Bahan-bahan seperti ini, ini biasanya kristalnya bagus bosku Apa ya, kristal kaca ya Dia ini di kedalaman 10 meter ya, penggalian yang bahan-bahan seperti ini Ini 10 meter, lumayan dalam bosku ya Karena batu-batu ini kalau di kedalaman 2 meter itu jarang dapat bosku ya, ada paling 1-2 ya Nah, di kedalaman kurang lebih 10 meter, dia batunya udah gede-gede seperti ini bosku Ya, jadi biasanya batu itu kalau udah semakin dalam ya, semakin kristal dan semakin apa ya Bagus ya, warnanya juga kristalnya itu bagus Jadi yang bisa membuat batu itu giwang itu dari tingkat kristalnya bosku ya Kalau batu itu drop ya, tidak bisa giwang dia, giwangnya tidak keluar bosku ya Kayaknya paling si pengrajin atau pengolah bahan itu main di warna bosku ya Oke, coba kita center ya, yang ini warnanya apa ya bosku ya Nah, terlihat disini warnanya yellow soft ya bosku ya Sorry, agak blur ya Nah, disini agak yellow soft Ini warnanya yellow soft ya Terlihat disini bening sekali ya, kristalnya bening sekali ya Nah, yang paling enak itu bentuknya ya Kalau pengolah seperti ini, kalau mau bikin giwang KTE bosku ya Tinggal ikuti aja jalur ini ya Nah, kalau mau dibikin seperti bentuk cabai itu ya Agak liter seperti L itu ya Nah, dia yang ikutin begini bosku ya Nah, jadi ikutin aja jalur begini ya Tapi kalau si bos ambil begini di atasnya itu tidak akan giwang KTE ya Tapi kalau yang seperti ini itu giwang KTE bosku ya Atau modelan seperti ini Oke, kita next review batu berikutnya ya Nah, kita ambil yang ini ya Yang udah digompel oleh penambangnya ya Nah, terlihat disini jalurnya lumayan lebar ya Ini, 3 jari ya Dan ini bisa dibikin liontin bosku ya Atau dibikin lebar 20 bisa ini ya Karena jalurnya lebar Nah, biasanya kalsedoni itu ya Di bagian pinggir sini Itu ada seperti kristal-kristal ya Kuarsa seperti itu ya Dan ini tidak bisa digoso bosku ya Menandakan batu-batu seperti ini ya Itu udah tua bosku ya Udah terbentuk tua ya Terlihat disini ya Seperti kalau orang lokal ngomongnya Batu-batu yang seperti ini ini garam ya Yang di pinggir-pinggir ini Dan yang bisa diolah itu di bagian sininya Nah, kita akan lihat Warnanya ini warna apa Untuk mengeker atau mengeker apa ya Bahasa ininya ya Untuk mengolah bahan biar kete ya Ikutin aja jalurnya seperti ini bosku ya Ketinggalan melawan arus seperti ini ya Nah, seperti ini ya Oke, kita center ya Ini terlihat disini warnanya Kalau nggak oren Ini masuknya yellow bosku ya Dan ini lumayan cakep bosku Terlihat disini Tidak ada sule bosku ya Bahan ini bisa jadi bersih loh ya Bahan ini bisa jadi bersih ya Karena tidak ada sule disini ya Nah, bahan ini bening banget tuh Bening banget Di center dari bawah aja nih Tidak ada ininya ya Dia tembus ya Karena kulitnya ini tipis sekali bosku ya Nah, tuh Ini bisa jadi yellow ya Wah Kalau pun jadi yellow Oh, di bagian Kita lihat di bagian sini ya Ini yellow-nya pekat sekali ya Tuh Bentar Ini center-nya agak error ya Nah Disini yellow-nya agak pekat ya Nah Disini agak oren ya Di bagian Biasa kalau di bagian deket kulit Memang warnanya agak solid ya Nah Ini warna yellow ya Boleh nanti kalau berminat Silahkan screenshot aja ya Lalu kirim ke Whatsapp channel Rajokalcedon Buka next lagi ya Bukaannya Ini seru ya Bukaan seperti ini ya Nah ya Ini satu lagi ya Ini juga Potensi giwang bosku Kalau dilihat dari alurnya ya Biasanya yang suka jendol-jendol begini ya Diolah bentuk anggur itu Yang bulat-bulat gede ya Dia langsung aja motong disini bosku Ya Ini terlihat disini Jendol-jendolannya itu Sebesar ya Kita akan lihat warnanya ya Kalau mau bikin cake Mudah ini ya Ini jalurnya disini ya Tuh Oke Nah ini warna bagus bosku Warna bagus Dan kalau kita lihat disini Juga Minim Sule-nya bosku ya Minim sule-nya Kalau kita lihat disini ya Untuk warna keren ini bosku Bagus ya Nanti kalau berminat Boleh kirim aja screenshotnya Bahan ini ya Ke whatsapp Prajokal sederian ya Oke kita lanjut lagi Nah ini juga udah digompel oleh penambang batu ya Sama seperti yang sebelumnya ya Disini kayaknya ini Garam ya Atau Apa namanya Kristal-kristal yang Gak bisa diasah ya Dia terlalu lembut ya Di bagian sini bosku ya Nah ini Kita ambil contohnya Nah dia seperti ini bosku ya Kalau yang seperti ini Bahannya ya Oke kita coba Setter Kita lihat warna apa ini bosku ya Mantep warnanya bos Keren banget Terlihat disini ya Warnanya lebih pekat disini ya Nih Lebih pekat di area sini Tuh Kalau mau ambil yang pekatnya Di area sini bosku Ya disini warnanya Kita pekatnya disini ya Dan ini Tidak bisa digosok Di bagian jalur ini ya Nanti kalau berminat Boleh langsung aja Screenshot Lalu kirim whatsapp channel Rajo Kalsidoni ya Oke kita next lagi Repis selanjutnya Kita coba ambil yang lebih Gede ini ya Tuh Kristalnya bagus Jalurnya juga bagus ya Lembut ya Terlihat disini Minim sule Biasanya Kalau Alurnya seperti ini bosku ya Karena Yang Alurnya banyak sule Itu Kayak Ada garis-garis Gitu ya Itu banyak sule Biasanya bosku ya Kalau yang alurnya seperti ini Biasanya aman ya Kita akan lihat Untuk warnanya Warna apa Masuknya bosku ya Kita akan center lagi ya Oh Ternyata ini warna yellow ya Warna kuning Warna kuning ya Warna kuningnya bagus juga ya Kristal ini bosku ya Kalau ditimbang kurang lebih Satu kilo ini ya Lumayan berat ini ya Walaupun Dia mantep ya Batunya mantep bosku ya Oke Kita next lagi bosku Kita ada tinggal 4 piece lagi Kita akan Lihat bongkanya ya Kita cuci mata bosku ya Oke kita ambil yang ini bosku Disini ya Terlihat disini Ini Jalurnya acakadul ya Ini paling Apa ya Buat Boleh lah Kalau buat gosok-gosokan Masih bisa lah ya Masih bisa Artinya Disini Biasanya kalau batu seperti ini Ini ada sodolanang ya Sodolanang itu Ada yang seperti garis itu bosku ya Yang susup ya Kalau ada orang bilang lagi Namanya susup ya Biasanya banyak yang seperti itu ya Dan Lumayan buat Olahan ya Kalau yang itu ya Buat Kategori Unik Antik biasanya bosku Kita akan lihat warna apa ini ya Oke Oh lebih ke warna ini bosku ya Ini masuknya Oranya ya Prediksi warna oranya ya Prediksi warna oranya Itu ya Sedikit Penglihatan Oke Kita next lagi ya Untuk jalurnya Masih bisa sih Diangkatin buat Ini ya Kristal-kristal ini Atau Buat di Ini buat asbak Juga bisa ya Oke Kita next lagi Wah ini Terlihat ini Kayak Rafflesia hitam ya Tapi ini Beda galian Bosku ya Gak mungkin ya Cuma kita coba Center dulu ya Keliatannya Seperti warnanya Oh Warna ini bosku Warna Grey ini ya Jadi Dia warna grey Secara fisiknya itu Hitam-hitam Agak Keabuan gitu ya Jadi warna fisiknya Hitam keabuan Cuma Unik juga ya Dapet gede Seperti ini ya Jadi Buat yang suka Yang warna-warna Seperti ini ya Dan yang buat Punya koleksi Buat yang belum punya Ini batunya Dijamin kristal Bosmu Karena udah Pulit kapur Putih full ya Jadi bisa langsung Screenshot aja Nanti kirim ke Whatsapp channel Rajo Kalsedoni Udah lama kita Nggak review Seperti ini ya Oke Kita next lagi Oke kita ambil Yang ini bosku Nah Ini kalo Udah mirip Asbak banget Ini seperti ini ya Ini enak banget Mengolah bahan Seperti ini bosku Karena Biasanya ini Minim serat ya Dan Bisa Jadi bersih loh Bahannya Seperti ini Kapur putih ya Edisi kapur putih Hari ini kita Olah ya Ini Simpenan lawas ya Sebenarnya Lumayan Lumayan bosku Kita coba Center dulu ya Oh Yellow Wah Solid nih Yellow nya bos Keren juga ya Tuh Oke Enak banget ya Cuci-cuci mata Seperti ini Bosku ya Nih Kalau mau Mengolah ya Enak nih Batunya kristal Kristal ini ya Kalau udah kulit kapur putih Seperti ini Kristalnya Cakep-cakep Bosku ya Oke Kita Biar yang satu lagi Bosku Nih Wish Lebar ini bos Tuh ya Lebar banget ya Kalau mau dibikin Jumbo Bisa ini batunya Dengan Iwan kit E ya Kita akan Center bosku ya Ini full Bener-bener Full kapur putih ya Bener-bener Full kapur putih Cuma ada yang Di bagian tipisnya Sini ya Maksudnya kulitnya Dan itu Bisa masuk Sinar Ini Kita akan Lihat Tuh Warna kuning solid Bos Tuh Ya Warnanya kuning solid Ya Kapur putih ya Edisi kapur putih Hari ini ya Oke Keren nih Ini bisa Gini ya Oke Nanti jika berminat Boleh Langsung screenshot aja Lalu kirim luat Channel Rajokal Sedoni Lumayan ini Buat koleksi ya Oke semuanya Udah kita Rate Cuma ada Satu lagi Kita akan Lihat Ini spesial Banget Saya seneng Banget Tadi pas Mau motongnya Gak taunya Jackpot Banget Dan keren Banget Dalemnya Bosku ya Oke Kita akan Perlihatkan ya Rajokal Sedoni Akan Lihatkan Nah Ini bosku Kita Saya akan Perlihatkan Isinya Nanti Keren Banget Bos Ini Ini udah Dipotong Di bagian sini Nanti 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 akan Saya Perlihatkan Terlihat Disini Seperti Sule Saya udah Mulai putus asa Aduh Batu Alurnya Udah Jahanam Banget Banget Sule Cuma Ya udahlah Saya coba Potong Dan Ternyata Kita akan Lihat Bosku Ini Kejutan Banget Dalamnya Banget Banget Isinya Bismillah Tuh Keren Banget Udah Kayak Lukisan Alam Ini Bosku Kita Lihat Disini Warna Bener Apa Disini Jalurnya Itu Membentuk Seperti Jalan Tol Ini Keren Banget Merahnya Ini Bosku Terlihat Seperti Lukisan Alam Dan Ini Natural Banget Dan Ini Tembus Bosku Jadi Bukan Ini Tembus Tembus Ini Bosku Jadi Batu Ini Udah Kristal Ini Keren Banget Ini Hitam Kollektor Luar Biasa Hitam Kollektor Dan Jarang Sekali Dapet Seperti Ini Keren Banget Nanti Kalo Berminat Boleh Langsung Aja Hitam Kollektor Tau Sendiri Tuh Keren Banget Ini Kurang lebih Ada Sekilo Atau Nggak Sampai Nanti Kalo Berminat Boleh Ini Keren Banget Batu Ini Keren Sekian Dulu Video Kita Cuci Cuci Mata Lihat Bahan Bongkahan Rapesia Hari Ini Betul Puas Banget Rajo Kalsedoni Melihat Satu Ukuran Ini Nanti Kalo Berminat Boleh Langsung Screenshot Kirim Ke Whatsapp Channel Rajo Kalsedoni Semoga Dimudahkan Urusannya Dilancarkan Resikinya Yang Lagi Sakit Semoga Cepet Sembuh Jangan Lupa Like Comment Share Sudah Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Games Nusantara Hehehe